Sejarah Pembentukan Tentara Nasional Indonesia TNI, berawal dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau badan perjuangan rakyat. Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Dikutip dari situs resminya www.teni.mil.id, TNI lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat TKR. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR, dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, diubah menjadi Tentara Republik Indonesia III. Dalam perkembangan selanjutnya, usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni tahun 1947, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia TNI. Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1949, TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, disamping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI di bawah pengaruh mereka melalui Biro Perjuangan dan TNI Masyarakat. Sedangkan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam, DI, di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi agresi militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern. Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan perang rakyat semesta di mana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat. Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan kepolisian negara menjadi organisasi angkatan bersenjata Republik Indonesia, ABRI, pada 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade 1960-an. Menyatunya kekuatan angkatan bersenjata di bawah satu komando, diharapkan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya. Namun, hal tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis Indonesia PKI. Upaya PKI makin gencar dan memuncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang seolah G30S PKI, mengakibatkan bangsa Indonesia saat itu dalam situasi yang sangat kritis. Dalam situasi yang serba keos itu, ABRI melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan hankam dan sebagai kekuatan SOSPOL. Sebagai alat kekuatan hankam, ABRI menumpas pemberontak PKI dan sisa-sisanya. Sebagai kekuatan SOSPOL, ABRI mendorong tercipiannya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Peran, fungsi, dan tugas TNI juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan pemuli terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara